Terkadang kalau dalam masalah dunia kita itu kalau ingin bertanya tentang satu ilmu kita harus bertanya langsung kepada ahlinya bahkan kepada profesor yang berkompeten dalam bidang tersebut. Tapi kenapa dalam permasalahan agama yang mana itu merupakan permasalahan yang paling fundamental di dalam kehidupan seorang kenapa kita ini suka bertanya kepada yang bukan ahlinya padahal secara tegas Allah mengatakan tadi Kalau kalian tidak tahu tentang sesuatu tanya kepada ahlinya tanya kepada orang yang berkompeten dalam bidang tersebut bukan kita bertanya kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu ya. Makanya kata Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Aljawabul Khafi liman sa'ala aniddawa isyafi jawaban yang cukup bagi orang-orang yang bertanya tentang obat dari satu penyakit atau yang lebih familiar dengan kitab apa? Adawadawa ya atau sering kenalnya adawadawa tapi padahal kitab itu judulnya Aljawabul Khafi liman sa'ala aniddawai isyafi Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya ya alaysa syifa ul ilal alaysa syifa ul iji as sual Bukankah obat dari kebodohan itu adalah dengan kita bertanya? Kita tanya kepada ahlinya kepada ustadz kalau kita tidak tahu ya apalagi kalau dalam diri kita terjadi ihtimal Apa sih ihtimal itu? Ada keraguan-raguan apakah jawaban kita ini benar atau tidak? Jadi ada 50-50 ya Kalau ada ihtimal dalam diri kita sebaiknya tidak usah kita menjawab sesuatu yang ditanyakan kepada kita yang kita belum bisa pastikan jawabannya Tapi sebaiknya kita bertanya kepada ahlinya Nah itu maksudnya saya disini Jadi tidak ada di dalam perkara agama ini yang tidak ada satupun yang tidak mengetahuinya Pasti ada yang mengetahuinya Bagi kita mungkin kita tidak tahu tapi bagi orang lain biasanya dia mengetahui Atau bagi kita kita mengetahui tapi belum tentu orang lain dia mengetahuinya Bisa dipahami jaman ya? Bisa dipahami jaman ya?